Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan yang murah meriah Rasanya enak banget Bikinnya gampang banget Dan bahan-bahannya ini gampang banget Untuk kita cari di sekitar kita Hari ini kita akan bikin Tumisan slow boil Tapi nanti kita pakai kuah Jadi sedikit njemek-njemek Rasanya enak banget pokoknya Ini slow boilnya atau sali putihnya Akan kita cuci bersih ya Kalau sudah dipotong-potong Kemudian setelah ini Kita akan siapkan bahan tambahannya Disini aku pakai baso sapi, bisa juga pakai baso ayam Pakai sosis, pakai fish cake Atau bikin pakai fish bowl Atau pakai udang Atau pakai dada ayam Itu juga boleh banget, rasanya akan enak banget Hari ini aku pakai baso Ini sudah aku potong-potong Kemudian disini kita akan tambahkan lagi Bahan lainnya, disini aku pakai tomat Ini supaya nanti rasanya lebih seger aja Kemudian tomatnya akan kita potong-potong Potong-potongnya kecil-kecil aja kayak gini Kemudian kita akan siapkan lagi bahan lainnya Yaitu toge Ini cukup segenggam aja Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya Yaitu telur Nah ini telurnya kita kocok lepas Nggak usah dikasih garam ya Begini aja udah Kemudian kita akan sisihkan Setelah ini kita akan siapkan bumbunya Disini ada merica, ada kemiri, bawang putih Dan juga ada bawang merah Kita tambahkan lagi cabai Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas Boleh tambahkan cabai rawit Sesuai dengan seleranya Flavis Walaupun misalnya Flavis Nggak mau pedas sama sekali Flavis pakai cabai yang besar aja Terus bijinya dibuang Jadi biar tetap ada warna merahnya Nanti kuahnya Ini akan kita haluskan Aku menghaluskannya menggunakan ulekan ya Flavis juga bisa menghaluskannya Menggunakan blender kalau mau Kemudian setelah ini kita siapkan wajan Beri sedikit minyak Kalau sudah panas kita akan goreng terlebih dahulu Telur yang sudah tadi kita kocok lepas Kemudian kita akan orak-arik Setelah ini kita akan angkat ya Kemudian kita akan sisihkan Nah kemudian kita akan tumis bumbu Yang sudah tadi kita haluskan Kita akan tumis sampai nanti Aromanya berbau harum banget Baru kita akan masukkan bakso-nya Kemudian kita aduk-aduk Kalau Flavis bisa pakai bahan-bahan lain Misalnya udang, ayam, biskek Itu juga boleh banget Kalau sudah mateng Baru kita akan masukkan sayurannya Ini kalau di tempat flavikasi Ngomongnya slow bore Tapi kalau biasa di Jakarta Bilang itu sapi putih ya Kemudian kita akan tambahkan lagi Air panas Kenapa harus air panas? Karena biar cepat matengnya Karena masak sayuran seperti ini Masaknya itu tidak boleh lama-lama Jadi benar-benar pakai api besar Dan juga cepat masaknya Kemudian kita masukkan bahan-bahan lainnya Tadi ada telur, toge Dan juga tomat Dan kita tambahkan lagi Bumbu-bumbu lainnya Seperti gula pasir Garam Penyedap rasa Kemudian kita akan aduk-aduk lagi Jadi masaknya itu harus betul-betul cepat Supaya sayurannya masih krius-krius Seperti ini aja Flavis Sekarang kita langsung aja Siapkan di meja makan Ini cocok banget Untuk kita makan siang Ataupun makan malam Aku suka banget lauk ini Kalau misalnya malam-malam itu Udah capek banget Mau bikin apa ya Udah lauk ini aja Udah cukup untuk makan malam Terima kasih banyak yang sudah menonton video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavikasi mau bikin resep bergedel Beberapa waktu lalu Flavikasi juga bikin resep bergedel Tapi waktu itu aku bikin resep bergedel Yang original Yang bener-bener kampung banget Nah hari ini Flavikasi mau bikin resep bergedelnya Yang lebih enak Hari ini aku mau bikin pakai Cornet sapi Rasanya lebih gurih Lebih enak Tapi bikinnya Sama-sama mudahnya Pertama-tama Kita akan siapkan kentang Jadi kalau misalnya Flavikasi mau bikin bergedel Pastikan kentangnya Cari yang Kentangnya kuning ya Jangan putih Karena nanti kalau misalnya Flavikasi pakai yang putih Dia lebih mabur Sedangkan kalau misalnya Kentangnya kuning Dia lebih kekel dan cukup Ini kentangnya sudah dipotong-potong Kemudian akan kita goreng terlebih dahulu Sampai nanti warnanya kesoklatan Dan mateng kayak gini Ini makanya aku mirisnya tipis-tipis Supaya lebih cepat matengnya Kalau sudah mateng Kita akan angkat Kemudian kita akan sisihkan Kita akan bikin Bumbu halusnya Untuk bumbu halusnya Di sini cuma ada bawang putih Dan juga pakai merica Bisa juga Flavikasi kalau mager Boleh pakai merica bubuk Kalau sudah halus Kemudian ini bumbunya akan kita sisihkan dulu dalam wadah Setelah ini kita akan haluskan Kentang yang sudah tadi kita goreng Nah kalau misalnya mau menghaluskannya Ini benar-benar sesuai dengan selainnya Flavikasi ya Ada beberapa orang yang suka Kalau ngulek kentangnya itu halus banget Tapi ada juga orang yang suka Kalau ngulek kentangnya tidak terlalu halus Tapi kalau aku lebih suka yang tidak terlalu halus Tapi itu disesuaikan saja dengan selainnya Flavikasi di rumah ya Kemudian kalau sudah kita haluskan Kita masukkan ke dalam wadah yang sudah berisi bumbu yang sudah tadi kita haluskan tadi Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi garam secukupnya Penyedap rasa secukupnya Di sini tidak perlu pakai gula pasir Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi telur Nah bagi Flavikasi yang suka bikin bergedel Suka ambiar Kalau digoreng pastikan adonannya ini dikasih telur Supaya pada saat digoreng itu tidak ambiar atau tidak ancur ya Ini akan kita aduk sampai rata Kemudian setelah ini kita akan siapkan daging kornetnya Ini satu wadah ini akan aku pakai semuanya Kemudian setelah ini kita akan aduk rata Tidak sampai yang rata banget juga tidak apa-apa Asal yang penting seperti ini saja sudah cukup Kemudian setelah ini kita akan bentuk Bentuknya sesuai dengan selera papis juga Mau bulat-bulat besar juga boleh Mau bulat memanjang juga boleh Sesuai dengan selera papis Mau kecil-kecil boleh Mau lebar-lebar boleh Jadi benar-benar sesuai dengan selera papis saja Kemudian kita akan bentuk semuanya sampai habis Nah setelah ini untuk balurannya Kita akan pakai telur juga ya Ini aku pakai 2 butir Kemudian kita akan kocok Ini tidak perlu dikasih garam lagi Karena tadi adonannya itu sudah gurih banget Dan apalagi tadi kita pakai kornet ya Itu tambah bikin gurih lagi Jadi telurnya sudah tidak usah dikasih garam apapun lagi Ini tinggal kita balurin seperti ini Kemudian baru kita goreng Nah untuk menggorengnya juga penting pelapis Pelapis tidak perlu menggoreng Diaduk berkali-kali ya baliknya ya Kalau menggoreng berkedal itu cukup Satu kali balik saja Karena biar tidak hancur Jadi kalau misalnya kita menggoreng Pastikan bawahnya sudah matang Kemudian kalau misalnya sudah matang Kita akan balik Nah kalau kira-kira sudah matang lagi Baru kita angkat Nah ini dimaksudkan supaya juga Tidak hancur Karena masih banyak yang suka komen Kalau bikin bergrill itu masih hancur gitu Jadi pastikan Flavis ikutin tips-tips tadi Biar berkedalnya tidak hancur ya Nah ini sudah matang Ini warnanya cantik banget Sekarang kita langsung aja sajikan 5 jam makan ya Ini cocok banget untuk kita mau pakai Nasi rames Ataupun Soto Itu enak banget Ataupun nasi uduk juga enak banget Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channelnya Flavikasi Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan gula ikan tanpa santan Rasa tetap enak dan juga gurih banget Ini kita siapkan ikan nila Sebanyak 1 kg ya Kemudian ikannya akan kita marinasi sebentar dengan garam Ini Flavis juga bisa pakai ikan jenis lain Misalnya ikan emas Kemudian ikan patin ya Itu juga enak banget rasanya Ini akan kita marinasi selama 10 menit Kemudian kita akan goreng Nah disini kita siapkan wajan Aku pakai wajan ini Atau wok pan Aku pakai dari Revant Ini juga aku punya Fry pan nya Ini cantik banget Warnanya juga lucu-lucu banget Dan juga aku juga punya panci nya Nanti kalau misalnya Flavis mau beli Link nya aku taruh di deskripsi box Ini selain cantik Bagus juga harganya murah banget Flavis Kemudian kita siapkan minyak Disini aku pakai minyak goreng Ikan dorang spesial Ini saking spesialnya bisa 6 kali penggorengan Masih tetap jernih Nanti kalau misalnya Flavis pengen coba Minyak ikan dorang Jangan lupa mampir ke Oficialnya ikan dorang di Tokopedia Ataupun Shopee Dengan belanja minimal 75.000 rupiah Akan dapat banyak cashback Nah ini kalau misalnya Minyaknya sudah panas Kita akan masukkan ikannya Dan kita akan goreng Gorengnya cukup 1 kali balikan aja Nah ini karena aku pakai wajannya Dari Flavis yang anti lengket Flavis tidak perlu khawatir lagi Ikannya lengket Nah kita akan balik Sampai nanti bagian bawahnya Sudah matang Kira-kira seperti ini Flavis Ini sudah matang semuanya Kita akan angkat Kemudian kita akan pisihkan Setelah ini Kita akan goreng lagi Sisa ikannya Tadi aku goreng 2 kali bagian Biar tidak sekaligus kebanyakan Nah untuk gorengnya juga sama seperti tadi Baliknya cukup 1 kali aja Kalau misalnya bagian bawahnya sudah matang Kita balik Kemudian bagian bawahnya matang lagi Kita langsung angkat Sekarang Karena ikannya sudah matang Kita akan siapkan bahan lainnya Disini kita akan pakai timun Ini aku siapkan timunnya Sebanyak 4 Nah ini kalau timunnya dikabungi Flavis Terus itu agak lucu Jadi bentuknya itu enggak lurus-lurus gitu Flavis Tapi enggak apa-apa Rasanya tetap enak Nah ini timunnya akan kita potong-potong Dan kita hanya akan pakai bagian kulitnya aja Bagian dalamnya Kita akan sisihkan Kemudian Kita akan potong-potong Setelah dipotong-potong Kita sisihkan dulu dalam wadah Kemudian setelah ini Kita akan siapkan tomat Ini aku pakai tomatnya 3 Ini ukurannya kecil ya Kalau misalnya Flavis pakai ukuran yang besar Boleh pakai satu aja Juga sudah cukup Kemudian setelah ini Kita akan potong-potong tomatnya Jadi bagian kecil-kecil Jangan lupa bagian ujungnya Kita buang Nah ini kebetulan Tadi ada yang hitam Jadi aku buang aja Kemudian setelah ini Kalau misalnya sudah dipotong-potong semua Kita sisihkan dulu dalam wadah Setelah ini kita siapkan bumbu halus Di sini itu bumbu halusnya Ada kemiri Kemudian ada jahe Ada ketumbar Ada merica Ada bawang merah Bawang putih Dan juga cabai Ini cabainya kita potong-potong Supaya nanti lebih gampang Untuk menghaluskannya Beri juga sedikit air Ataupun minyak Kemudian kita akan Blender bumbunya Nah ini bumbunya sudah halus Sekarang kita langsung tumis Di sini kita siapkan Minyaknya yang masih baru aja Kemudian pakai sesukupnya Kalau sudah panas Kita akan masukkan bumbunya Sudah tadi kita haluskan Kita akan tumis Sampai nanti harum Kemudian biar lebih harum lagi Kita tambahkan lagi daun salami Daun salami Masih seger banget Karena metik di halaman rumah Kita akan tumis Sampai nanti Aromanya berbau harum banget Dan teksturnya juga Sudah agak kering Kayak gini Baru kita tambahkan air Kemudian setelah ini Kita akan aduk-aduk Jadi hari ini kita masaknya Gak pakai santan Biar nanti rasanya tetap ringan Dan seger Nah kemudian setelah ini Kita akan tambahkan lagi Bumbu lainnya Ada gula merah Garam secukupnya Punya dapat rasa secukupnya Kalau ada gula merah Juga bisa pakai gula pasir Atau gula putih ya Kemudian kita akan masak Ini kuahnya Sampai nanti Rasanya udah enak Dan udah gak ada Bau languknya Kemudian kita akan Masukkan Ikan yang sudah Tadi kita goreng Kemudian setelah ini Kita akan masukkan lagi Tomat Dan juga timunnya Kita akan masak Sampai nanti mendidih lagi Ini masaknya udah gak perlu Lama-lama banget Biar nanti timunnya Juga masih seger banget Pada saat disajikan Dan masih krius-krius Nah kira-kira Seperti ini Flavis Ini Lau ikan Kita sudah jadi Ini rasanya enak banget Aromanya juga harum banget Sekarang gak usah lama-lama lagi Kita akan sajikan Di meja makan Terima kasih banyak ya Sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channel Flavikasi Hari ini Flavikasi Mau bikin resep tumisan Yang enak banget Harganya murah meriah Dan bikinnya juga Gampang banget Kita hari ini mau bikin Tumis terong Nanti kita tambahkan tempe Dan juga teri Ini terongnya Kepakai terong yang ungu Flavis bisa pakai yang hijau Kemudian ini akan kita potong Seperti ini Kalau sudah kita akan rendam Biar nanti warnanya gak kemelirun Kemudian disini kita siapkan tempe Tempenya aku siapkan sebanyak 2 papan Kemudian tempenya akan kita potong Tipis-tipis Tapi jangan terlalu Kecil ya Biar nanti semada Dengan terongnya Kemudian disini kita tambahkan lagi Teri Setelah ini kita akan siapkan Bumbunya Untuk bumbunya juga kita pakai Bumbu yang sederhana banget Yang seadanya di kulkas ya Kita pakai tomat Disini aku pakai tomat merah Dan tomat hijau Kemudian disini kita pakai Cabai hijau besar Ini biar warna-warni aja Masakannya Disini kita juga tambahkan lagi Cabai merah keriting Kalau mau tambah pedes banget Boleh tambahkan cabai rawi Sesuai dengan seleranya Flavis Kemudian disini kita siapkan Berambang Atau bawang merah Ini juga cukup kita potong Tipis-tipis aja Kemudian setelah ini Kita akan tambahkan lagi Bawang putih Ini juga cukup kita potong Tipis-tipis Kalau semua sudah Disiapkan Sekarang kita siap untuk memasaknya Pertama-tama disini Kita akan goreng terongnya Terlebih dahulu ya Kita akan goreng Sampai terongnya mateng Akhir-khir cepat ini Flavis Ini terongnya sudah mateng Kita akan angkat Kemudian kita sisihkan Setelah ini Kita akan goreng Tempe-nya Ini tempe-nya juga akan kita goreng Sampai nanti Warnanya kecoklatan seperti ini Sudah agak kering ya Kemudian kita akan angkat Kita akan sisihkan Untuk terakhir kita akan goreng terinya Nah untuk goreng terinya Disini aku pakai minyaknya sedikit aja Karena Biar gak kebanyakan Kita akan goreng sampai terinya mateng Kalau sudah mateng Kita akan Sisihkan Kemudian Setelah ini Kita akan tumis Bumbu-bumbunya Pertama-tama Kita akan tumis terlebih dahulu Bawang merah Dan juga bawang putihnya Kita akan tumis sampai nanti layu Dan juga berbau harum Setelah itu Baru masukkan cabai merah Kemudian cabai hijau Dan juga daun salam Tomatnya nanti belakangan aja ya Ini akan kita tumis sampai harum Kalau sudah harum Masukkan bahan-bahannya Sudah tadi kita goreng Kemudian tambahkan lagi Gula, garam Menyedap rasa Dan juga kita pakai kecap Ini kecapnya Kita pakainya Gak usah banyak-banyak Sedikit aja Kemudian setelah ini Kita akan aduk Biarkan semua bahan Dan bumbu tersampu rata Nah karena tadi bahan-bahannya Sudah kita goreng terlebih dahulu Masaknya sudah gak usah lama-lama lagi Kalau kira-kira sudah mau diangkat Kita masukkan tomatnya Biar nanti Pada saat di maam itu Masih seger gitu Rasa tomatnya Nah seperti ini Tumisan kita hari ini Resetnya mudah banget Rasanya enak banget Sekarang gak usah lama-lama lagi Kita tinggal siapkan di meja makan Tinggal kita ngambil nasi Anget Wah rasanya Kalau udah launya kayak gini Udah gak perlu launya lagi ya Terima kasih banyak yang sudah Menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channel Flavikasi Hari ini Flavikasi Mau bikin resep Balado cumi Terong Dan juga petek Ala warung padang Yang enak banget Pertama-tama Disini kita siapkan cumi Aku pakai cuminya sebanyak Setengah kilogram Aku pakai cumi yang seger banget Kemudian ini Cuminya sudah dibersihkan Dan kita potong Kayak cincin gitu Kemudian setelah ini Kepalanya juga akan aku masak ya Tapi kalau bisa Flavikasi gak suka Ya boleh dibuang Kemudian disini kita tambahkan lagi Terong Ini terongnya juga aku siapkan Sebanyak setengah kilo Ini aku pilih terongnya Masih muda-muda banget Ini terongnya akan kita potong Menjadi 4 bagian Biar nanti Gampang untuk maamnya Kalau kegedean Nanti agak sulit ya Kemudian kita rendam dengan air Biar warnanya gak kemelirun Kemudian setelah ini Kita siapkan Bahan sambalnya Disini kita siapkan Cabai merah keriting Ada bawang merah Kemudian kita pakai bawang ketih Dan juga ada tomat Semua bumbu ini Akan kita haluskan Pakai blender Beri sedikit air atau minyak Sebagai lebih gampang Untuk menghaluskannya ya Nah ini dia bumbunya sudah halus Sekarang siapkan wajan Beri minyak secukupnya Pertama-tama kita akan goreng Terlebih dahulu Terongnya Nah ini kalau misalnya Mau terongnya Warnanya tetap cantik Gak kemelirun atau gak pucat Pakai minyaknya agak banyak Dan harus benar-benar panas Sudah dimasukkan Nah ini tarongnya sudah matang Kita angkat Kita sisihkan Kemudian setelah ini Kita akan goreng cuminya Nah tahap ini penting ya Biar nanti Cuminya itu gak basah Ketika kita masukkan Kedalam sambalnya Yang paling penting Nanti cuminya gak alat lagi Nah ini cukup seperti ini aja Kita angkat Nah ini bagi pelabang yang bertanya Yang hitam-hitam apa? Ini pintanya Ada beberapa orang yang suka banget Masak cumi Ada tintanya Tapi hari ini Aku gak pakai tinta Untuk masak cuminya Ini sudah matang Kita sisihkan Setelah ini kita akan tumis Jumbo yang sudah tadi kita halifkan Kita akan aduk-aduk Disini aku akan tambahkan lagi Serai Biar lebih harum ya Nanti aromanya Kita akan gongsong Sampai nanti harum Kemudian tambahkan lagi Gula pasir Secukupnya Tidak perasaan secukupnya Garaf secukupnya Dan yang gak boleh ketinggalan lagi Disini kita pakai jeruk nipis Supaya nanti Rasa baladuknya tuh Seger banget Kemudian Disini Kalau sudah dimasukkan semua Kita aduk-aduk lagi Biarkan cuminya tuh Bener-bener matang banget Kan udah gak ada Bau langutnya sama sekali Baru kita akan masukkan Cuminya Dan juga terongnya Dan gak boleh ketinggalan lagi Ini pete Wah ini nanti bikin nafsu Makanannya tuh Tambah lahap lagi Kemudian Kalau sebuah bahan Sudah masuk Kita aduk-aduk Dan masaknya Udah Gak usah terlalu lama Sebentar aja Karena semua bahan Sudah matang ya Ada cuminya udah matang Terong matang Dan juga cuminya juga Sudah matang banget Nah ini Tengaja Aku masukkan Peknya Barengan Supaya Warna yang tetap cantik Dan masih Pilih-pilih Nah ini hasilnya Warna yang cantik banget ya Rasanya enak banget Dan aromanya juga Harum banget Sekarang gak usah lama-lama lagi Kita langsung siapkan di meja makan Nanti kita tinggal nyiduk nasi Yang masih anget-anget Kemabul Apalagi nih Kalau kita ma'em Pakai Ada sayur singkongnya Ada Telur dadarnya Wah enak banget Terima kasih banyak Sudah menonton video Flavikasi hari ini Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channelnya Flavikasi Hari ini Flavikasi Mau bikin resep Ayam sambal hijau Yang enak banget Ini cocok untuk makan siang Ataupun makan malam Disini aku pakai Pahak ya Flavis bisa pakai jenis Pahak misalnya Dada Ataupun sayap Nah sekarang Kita akan Bikin bumbu ungkep Terlebih dahulu Disini kita pakai Bawang merah Kemudian disini Kita pakai Ada kemiri Ada kunir Ada jahe Ada bawang putih Dan ada ketumbar Bumbu ini Yang akan Aku haluskan Menggunakan blender Jangan lupa Beri sedikit air Biar lebih gampang Untuk menghaluskannya ya Setelah halus Sekarang kita sisihkan Kita masukkan Ayamnya Kedalam wajan Kemudian Setelah ini Kita akan Masukkan Bumbu yang Sudah tadi Kita haluskan Disini Kita tambahkan Lagi air Airnya Tidak usah Banyak-banyak Kemudian Tambahkan Serai Laos Dan juga Daun salam Garam secukupnya Menyedap rasa secukupnya Dan ada gula jawa Kemudian Setelah ini Kita akan Aduk rata Biar Bumbu dan Ayamnya Tercampur rata Kemudian Kita akan Ungkep Pertama-tama Kita pakai Api besar dulu Kalau sudah mendidih Kita kecilkan apinya Biarkan bumbu meresap Dan kita akan Ungkep Sampai nanti Airnya asat Nah seperti ini Flavis Ini airnya sudah asat Kita matikan Kompornya Kita dinginkan Pas sudah dingin Kita akan Goreng Ayamnya Nah untuk Menggoreng ayamnya Selalu perlu perhatikan ya Apinya Jangan terlalu Besar Karena ayamnya kan Sedikit manis Jadi lebih cepat Gosong Jadi Pastikan Flavis Balik-balik Supaya Nanti Matangnya Merata Dan Warnanya Juga Cantiknya Merata Nah kira-kira Seperti ini Sini Ayamnya Sudah matang Ini sudah empuk banget Karena tadi kita Masaknya pakai Api kecil Jadi Empuk banget Dan gak hancur Sekarang kita Sisihkan Kemudian Setelah ini Kita akan Bikin Bahan Sambal Ijo Disini aku pakai Cabai Yang ijo Yang besar Kemudian Ada bawang putih Dan juga ada Bawang merah Kalau misalnya Flavis Mau pedas banget Boleh tambahkan Cabai ijo Yang banyak Kesuai dengan seleranya Flavis Nah ini Bumbunya Atau bahan sambalnya Akan aku giling Pakai chopper ya Biar nanti Enggak halus banget Kalau misalnya Flavis Mau pakai blender Juga boleh Tapi jangan Terlalu halus ya Biar nanti Warnanya itu Lebih cantik Nah ini karena Kepenuhan Jadi aku Giling cabai Terlebih dahulu Kalau sudah halus Baru aku Masukkan Bawang merah Dan juga Bawang putihnya Kemudian Ini akan Aku giling lagi Nah Kira-kira seperti ini Flavis Ini sudah Halus Tapi dia Nggak halus banget Nyincang ya Kalau pakai chopper Jadinya Kemudian Setelah ini Kita akan Tumis Sampai nanti Cadetnya mateng Kemudian Kalau sudah mateng Kita tambahkan lagi Gura secukupnya Gura persas Cukupnya Garam secukupnya Dan sedikit air Dan kita akan Masak lagi Sampai nanti Airnya asat Dan rasanya Sudah mateng Dan enak banget Kemudian Kita akan Tambahkan lagi Jeruk nipis Nah jeruk nipis ini Fungsinya Supaya nanti Masakannya itu Ada segernya Jadi gurih Sedikit manis Dan seger Kemudian kita akan Aduk-aduk lagi Kalau misalnya Rasanya sudah Pas banget Sambelnya Baru kita akan Masukkan Ayam yang sudah Tadi kita goreng Nah kalau Ayamnya sudah Masuk Kita tinggal Aduk-aduk Sebentar Ini Kecilkan Apinya Biar Sambelnya Ngersep Ke dalam Daging ayamnya Wah ini Perpaduan Lawnya enak banget Karena ayamnya Udah gurih Sambelnya juga Gurih Dan juga Seger banget Wah ini enak banget Kita tinggal Ngambil nasi Angat yang banyak Terus kalau misalnya Ada lalapan daun singkong Apapun Flavis mau pakai Sayur asem Itu juga Seger banget Rasanya Terima kasih banyak Yang sudah Menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian Suka dan Mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dadah Hai Flavis Ketemu lagi Dengan aku Kasih Masih di channel Flavikasi Hari ini Flavikasi Mau bikin resep Garang asem ayam Ini gak pakai Santan Dan juga Gak pakai Daun pisang Jadi kita mau bikin Yang simple Yang asal Cemplang-cemplung Tapi rasanya Enak banget Kita siapkan Ayam sebanyak 1 kg Aku potong Kecil-kecil Kemudian Ayamnya kita Rebus terlebih dahulu Nah cara ini Supaya Gak terlalu amis Karena aku pakai Ayam gendut Kalau bisa Flavis pakai Ayam kampung Setiap ini Boleh Disingkirkan Kemudian Disini Kita akan Siapkan Untuk bumbunya Kita pakai Tomat Disini aku pakai Tomat hijau Tomat Merah Supaya warnanya Lebih cantik Sebenarnya Kalau ada Pakai Belimbing Wuluh Cuman Aku nyari Belimbing Wuluh Saat pasar Kok gak ada Yaudah Pakai tomat Dibanyakin Aja Kemudian Disini Kita akan Siapkan Cabai Hijau Besar Supaya Lebih cantik Dan nanti Gak terlalu Pedas Kemudian Kita potong Serong Serong Kalau Misalnya Sudah Dipotong Kita akan Sisihkan Dulu Setelah ini Kita tambahkan Lagi Cabai Merah Keriting Supaya Warnanya Lebih cantik Ada yang Hijau Ada yang Merah Kemudian Cabainya Kita potong Tipis Serong Setelah itu Kita letakkan Dalam Piring Sekarang Kita siapkan Bawang Merah Bawang Merahnya Cukup Kita potong Tipis Tipis Kalau sudah Dipotong Kita akan Sisihkan Dulu Selain Ada Bawang Merah Disini Kita akan Siapkan Bahan Lainnya Ada Bawang Putih Bawang Putihnya Cukup Kita potong Tipis Tipis Jadi hari ini Semuanya Dipotong Tidak Ada yang Blender Jadi Lebih Praktis Kemudian Tambahkan Lagi Kunir Juga Ada Lengkuas Kita potong Potong Juga Setelah ini Tidak Ketinggalan Lagi Disini Ada Serah Ini Serahnya Cukup Kita potong Potong Aja Kemudian Disini Ada yang Ketinggalan Flavis Yaitu Jahe Ini Jahenya Kita potong Potong Kemudian Setelah ini Tambahkan Lagi Cabai Rawit Pungkulan Dan Juga Ada Daun Salam Setelah ini Kita siapkan Wajan Kemudian Beri Minyak Kalau sudah Penas Kita akan Tumis Terlebih Dahulu Bawang Putih Dan Juga Bawang Merah Biarkan Sampai Nanti Layu Dan Berbau Harum Setelah ini Kita Masukkan Ada Cabai Merah Keriting Kemudian Ada Laos Ada Serah Ada Kunir Ada Jahe Nah Ini Cabai Yang Bedeknya Belakang Aja Supaya Nanti Warna Masakan Lebih Cantik Oh Ini Gak boleh Ketinggalan Juga Daun Salam Terlebih Harum Kemudian Setelah ini Kita akan Masukkan Ayam Yang Sudah Kita Rebus Kemudian Kita Aduk Aduk Rata Kalau Ngikutin Cara Dari Awal Tidak Suha Khuatir Nanti Kalau Masakan Itu Bau Angyir Karena Ayam Sudah Direbus Lebih Dahulu Kemudian Setelah ini Kita Masukkan Air Tambahkan Lagi Garam Gula Pasir Penyedap Rasa Penyedap Rasanya Disusahkan Dengan Seleranya Flavis Gulanya Juga Disusahkan Dengan Seleranya Flavis Kadang-kadang Ada yang Suka Masakan Pake Gula Ada yang Enggak Ada juga Yang Suka Masakan Dengan Penyedap Rasa Ada yang Enggak Nah Ini Ayamnya Kalau Misalnya Kira-kira Sudah Enak Rasanya Baru Kita Akan Masukkan Ada cabai Hijau Dan Juga Ada Tomat Kenapa Masukkan Di Akhir Masakan Karena Biar Nanti Pada Saat Penyajian Tomat Itu Masih Seger Dan Cabai Masih Seger Nah Ini Dia Hasilnya Garang Asam Kita Hari Ini Sekarang Lama-lama Lagi Kita Langsung Siapkan Di Meja Makan Ini Cocok Banget Untuk Kita Ma'am Pada Saat Musim Hujan Seperti Ini Tinggal Kita Tambah Nasi Anget Dan Tempe Goreng Sering Semoga Kalian Suka Dan Mencobanya Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Dadah